selamat menikmati yang saya hormati panitia pelaksana lomba pidata yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana rekan-rekan peserta lomba yang saya pengguna ladies and gentlemen pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin karena kita dapat bertetap muka melalui kecanggihan teknologi di era 4-0 dalam rangka lomba pidata rayaan maulid nabi besar Muhammad s.a.w. 1.442 sejarian ini semua terjadi berkaitan nikmat kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berharga ini izinkan saya jahra wafiq mole kelas dua Ali bin Abi Tolib SD IT Alijia Pahuwato Provinsi Gorontalo akan menyampaikan pidato dengan tema Rasulullah Sang Hijula Dalam hidup dan kehidupan harus ada contoh suri teladan yang kita ikuti kita jadikan pandangan kenapa? dengan adanya yang kita ikuti tersebut insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan johir batin dunia dan akhirat Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah manusia yang paling mulia Habibullah Kekasih Allah Baginda Rasulullah S.A.W. Walau kita tahu banyak orang yang hebat sepak terjanya luar biasa awal nama akhir nama gelar berjejer tetapi tak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh sosok yang bernama Muhammad sebagai umat beliau wajib bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola dan suri teladan yang luar biasa Quran Surah Al-Ajab ayat 21 menjelaskan yang artinya sungguh sungguh pada diri Nabi Muhammad itu sudah terdapat suri teladan yang baik bagaimana sosok Rasulullah sebagai contoh suri teladan yang baik yang pertama yang pertama cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakni ketaatan Rasulullah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa kedua cintanya kepada Islam bila Islam dilecehkan Al-Quran diinjak kebenaran sudah dicapakkan kata Rasul maju sebagai panglima perang yang gagah berkasa dalam membela agama Islam ketiga cinta dan sayangnya kepada umat sebelum roh beliau berkisah dengan jasad di akhir-akhir kehidupannya beliau masih ingat dan kita umatnya di mulutnya selalu keluar kalimat-kalimat keluar kata-kata cinta kepada kita umati 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 umatku 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 begitulah cintanya Rasulullah kepada umatnya oleh sebab itu tak ada pilihan lain tak ada yang harus kita jadi dolar tak ada yang harus kita jadikan contoh selain baginda Rasulullah Rasulullah alaihi wasalam manusia yang paling tak akan bertahan telah hilang sepanjangnya oleh karena itu selama hayat masih dikandung badan marilah kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh beliau semoga kehidupan kita akan selalu dalam keridaan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pidata yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala bin ibin berikut cukup sekian terima kasih bilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati